Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat N-219 saat ini menjadi salah satu pesawat buatan Indonesia yang telah memasuki tahap produksi massal. Selain itu, pesawat ini juga merupakan pesawat terbaru yang dikembangkan secara mandiri oleh bangsa Indonesia. Perlu diketahui, pesawat N-219 hingga kini sudah memakan kurang lebih waktu 2 tahun dalam tahap produksi pertama. Menurut PT Dirgantara Indonesia, dalam tahap produksi massal pertama, pesawat N-219 akan diproduksi sebanyak 4 unit yang akan dikirimkan ke pemerintah daerah Aceh, dan pengiriman pesawat N-219 ke pemerintah daerah Aceh tersebut, kemungkinan besar akan menjadi pengiriman perdana pesawat N-219 ke pelanggan. Apabila kita menengok ke belakang, dalam sejarah, Indonesia belum pernah melakukan pengembangan pesawat secara mandiri sampai tahap sejauh ini, dan tentu, pengiriman perdana pesawat N-219 yang kita tunggu bersama, akan menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Walaupun pesawat N-219 sudah mendapatkan sertifikasi dari Otoritas Penerbangan Indonesia, tetapi sertifikasi tersebut tentu belum cukup. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia sedang dalam tahap proses pembuatan sertifikasi dari Otoritas Penerbangan dari Amerika Serikat, yaitu FAA, sertifikasi dari FAA, merupakan salah satu sertifikasi yang cukup penting, karena dengan sertifikasi tersebut, menjadi salah satu pertanda bisa dipasarkannya pesawat N-219 ke seluruh dunia. Seiring dengan berjalannya proses produksi pesawat N-219, PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan beberapa pihak, dikabarkan saat ini sedang melangkah dan melanjutkan progres baru dari pesawat turunan yang dikembangkan dari pesawat N-219, pesawat yang dimaksud, adalah pesawat N-219A, atau lebih dikenal dengan pesawat N-219 Amfibi. Pesawat N-219 Amfibi sendiri, merupakan jenis pesawat yang bisa melakukan lepas landas dan pendaratan baik dari landasan pacu biasa maupun dari landasan perairan. Pada kabar terbaru, dalam pagu indikatif milik Deputi Bidang Ekonomi tahun 2024, pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp246,8 miliar, dan dari dana tersebut, 85 persen diantaranya, atau sekitar Rp210 miliar merupakan dana yang akan dialokasikan secara khusus untuk pengembangan pesawat N-219 Amfibi. Dana sebesar Rp210 miliar tersebut, Rencananya akan dihibahkan ke Institut Teknologi Bandung dan PT Dirgantara Indonesia, selaku perusahaan dan lembaga yang bekerjasama untuk mengembangkan, serta kedepannya diharapkan bisa memproduksi pesawat N-219 Amfibi. Anggaran dana pengembangan pesawat N-219 Amfibi tersebut, sejauh ini bisa dibilang lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggaran dana pengembangan pesawat N-219 hingga saat ini, karena memang pesawat N-219 Amfibi merupakan pesawat yang dikembangkan dari basic pesawat N-219. Sebelumnya, perlu diketahui, pemerintah dikabarkan menggelontorkan pendanaan hingga kurang lebih Rp1 triliun dalam masa pengembangan pesawat N-219, pendanaan tersebut disalurkan dari anggaran 8, yang dialokasikan dari dana APBD. Perbedaan mencolok antara pesawat N-219 dan N-219 Amfibi tentu nantinya akan terlihat jelas pada konfigurasi roda pendaratan. Pesawat N-219 Amfibi, akan dilengkapi dengan perlengkapan flotter, yang nantinya akan difungsikan untuk lepas landas dan mendarat di perairan. Untuk konfigurasinya sendiri, tampaknya pesawat N-219 Amfibi tidak akan berbeda jauh dengan pesawat N-219. Spesifikasi pesawat N-219 Amfibi antara lain, yaitu menggunakan dua mesin, kapasitas penumpang 19 kursi, dan ketinggian jelajah operasi 10.000 kaki. Ketinggian jelajah operasi tersebut, dipengaruhi karena pesawat N-219 Amfibi tidak akan dilengkapi dengan kabin bertekanan. Dalam rencana awal, seharusnya pesawat N-219 Amfibi sudah bisa melakukan penerbangan perdana pada tahun 2023 atau tahun ini, tetapi hampir bisa dipastikan, target itu tidak akan tercapai, karena seperti disebutkan tadi, anggaran pengembangan pesawat N-219 Amfibi baru dianggarkan di Pagu Indikatif tahun 2024. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!